Hakim Mahkamah Konstitusi hari ini memimpin sidang PHPU Pilek 2024 dengan agenda pemeriksaan pendahuluan. Sebanyak 60 perkara akan disidangkan hari ini. Sidang sengketa perselisihan hasil pemilihan umum anggota legislatif tahun 2024 hari ini masih dibagi dalam 3 panel, dengan total sebanyak 60 perkara. Untuk sesi pagi, sidang sengketa hasil Pilek sebanyak 31 perkara yang disidangkan oleh Hakim Konstitusi. Pada sidang panel 1, menyidangkan perkara dari Papua Pegunungan. Panel 2, sidang sengketa Pilek Papua Barat dan Kalimantan Tengah. Sementara di panel 3, perkara dari Sulawesi Utara. Tidak hanya gugatan sengketa hasil Pilek untuk partai politik, sejumlah anggota legislatif persorangan juga mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi. Agenda pemeriksaan pendahuluan dalam sidang sengketa PHPU Pilek berakhir hari ini. Agenda selanjutnya adalah penyerahan jawaban dari termohon keterangan pihak terkait dan pemberi keterangan hingga 13 Mei mendatang. Sementara putusan atau ketetapan hasil sengketa akan dijadwalkan dibacakan pada 7 hingga 10 Juni mendatang. Jelajahi Cara Baru Mendapatkan Informasi Download Metro TV X10 sekarang!